Jajaran Pores Tanjung Jabung Barat menerjunkan 150 personel gabungan dalam pengamanan malam festival takbiran pada tahun ini. Dalam festival ini, masyarakat pun memenuhi jalan untuk menyaksikan pagelaran festival tersebut. Beginilah suasana malam takbiran di Kota Kuala Tunggal pada Rabu Malam. Terlihat para personel gabungan dari TNI, Polisi, Satpoh PP, disuhub melakukan pengamanan pada malam takbiran. Sebab di Kabupaten, Tanjung Jabung Barat sendiri terkenal dengan tradisi festival malam takbiran yang dapat disaksikan di pusat Kota Kuala Tunggal. Festival malam takbiran ini merupakan festival tahunan yang dikelar pemerintah. Guna menciptakan keadaan aman dan kondusif, ratusan personel gabungan Polores Tanjung Jabung Barat diterjunkan pada pengamanan festival malam takbiran. Kasat lantas Polores Tanjung Jabung Barat AKP Rita Purnama Sari menyampaikan, Pengamanan dalam rangka festival takbiran merupakan rutinitas setiap tahunnya. Setidaknya, 150 personel gabungan diterjunkan dan disebar di setiap titik persimpangan Jalan Kota Kuala Tunggal atau di jalan yang dilalui para peserta festival malam takbiran. Pengamanan malam ini sudah tergelar sesuai dengan surat perintah dari Bapakak Polores Tanjung Jabung Barat. Sudah tergelar beberapa titik, ya mulai dari TKP lokasi, start sampai dengan finish dan kembali lagi ke sini. Untuk personel yang ditunggaskan, sekitar 150 personel terdiri dari darulitas, sama-sama, punya sempat fungsi yang ada di Polores Tanjung Jabung Barat, ada perwakilannya. Lebih lanjut, AKP Rita menampakkan hingga perakhir kegiatan pengamanan festival malam takbiran tidak ditemukan kejadian yang menonjol seperti kejadian kecelakaan maupun kericuhan. Sebab penjagaan ketat dalam pengamanan festival malam takbiran Idul Adha dipokuskan di dalam kota Kuala Tunggal. Surya Kurniawan, Jik TV melaporkan. Surya Kurniawan, Jik TV melaporkan.